Nah, ini cara untuk melihat deskripsi harga dan keterangan lainnya di YouTube versi komputer. Klik keterangan lebih banyak, lalu scroll ke arah ke bawah. Bisa dilihat untuk harga, deskripsi lainnya, lokasi, dan lain-lain, ini versi handphone. Klik sebelah kanan, ada tanda panah ke bawah, diklik saja, lalu scroll layarnya ke bawah, akan terlihat deskripsinya lebih jelas. Kurang lebih seperti ini untuk tipe show unit Banara Serpong, tipe rumah lebar 6. Rumah ready stock, klaster lenggana, tipe lebar 6, luas tanah mulai dari 72 sampai 94 berarti kurang lebih 6 x 12 plus plus. Luas bangunan 65 meter persegi, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi atau 3 kamar mandi, 2 karpot, masih banyak sisa taman di belakang. Ada opsi nih, opsi non-furnish dan juga furnish. Harga mulai dari Rp 979 jutaan. Cara bayar, ada cash, KPR, atau cara bayar, tipe lain bisa pengajuan. Konteks saja di nomor 0822 9936 3859 dengan riski. Ini untuk karpot bisa muat 2 mobil dan juga kurang lebih desainnya minimalis. Ada juga tipe tampak lain di klaster ambara, konsepnya model ke-eropaan untuk fasadnya. Jadi beda tipe dengan yang tadi di klaster lenggana. Cuman beda di tampak depannya aja. Untuk layout dalamnya semua sama. Tipe luas tanah 72 sampai 94, 6 x 12, luas bangunan 65, 3 kamar tidur, 2 sampai 3 kamar mandi, 2 karpot, taman belakang. Kurang lebih seperti ini denah di rumahnya. Dan ini untuk pilihan furnishnya. Karena ada opsi untuk rumah mau furnish atau non-furnish. Seperti ini yang didapat apa saja. Pengaruh juga nanti ke harga. Untuk mobil bisa 2 mobil di karpotnya. Ini tampak depannya benar-benar ciri khas banget nih. Kalau kita lihat itu benar-benar beda dari perumahan lainnya. Benar-benar unik untuk tampak depannya. Kurang lebih seperti ini lingkungannya. Kebetulan ini show unitnya versi di tusuk sate. Nanti ada banyak pilihan yang tidak tusuk sate. Datang saja langsung atau kontak nomor ada di bawah. Lokasi benar-benar sangat strategis. 10 menit ke rumah sakit Hermina Serpong. 12 menit ke taman Tekno BSD. 14 menit ke rencana LRT Babakan. 15 menit ke sekolah global islamik Mater Dei Kampus Unpam. Atau 15 menit ke stasiun Serpong dan Rawabuntu. 18 menit ke Toljor Pondok Indah. Dan 25 menit ke teras kota dan Aion Mall. Sekarang kita masuk ke dalamnya. Langsung disambut dengan area ruang keluarga dan ruang TV. Ukurannya kurang lebih 2,7 meter dikali 2,2 meter. Ini show unitnya benar-benar cantik. Ini untuk area TV-nya ya. Karena ini rumah konsepnya rumah tumbuh. Jadi masih ada sisa taman di belakang yang besar. Jadi masih bisa untuk renovasi lagi ke depannya sesuai keinginan. Ini ruang keluarga atau TV-nya. Sekarang kita lihat ke arah ruang makannya. Ini area ruang makan dan dapurnya. Kurang lebih ukurannya 2,7 dikali 2,28 meter. Ini kebetulan show unit jadi full furnish. Nanti realnya non-furnish atau pilihan bisa opsi furnish. Furnishnya ada keterangan yang tadi bisa dilihat. Cantik banget untuk show unitnya. Di lantai satu ini ada satu kamar tidur dan juga satu kamar mandi. Sekarang kita menuju ke kamar tidurnya. Kurang lebih ukurannya 3,3 dikali 2,5 meter. Walaupun kamar tidurnya di bawah tangga tapi cukup besar banget dan penataan ruangannya sangat-sangat bagus. Muat dengan kasur, TV, meja belajar dan tetap mendapatkan jendela yang besar menghadap ke arah karpot. Jadi setiap sisi ruangan menghadap atau mendapatkan jendela untuk rumah tipe Lebar 6 Banara Serpong. Ini masih ada area hall atau bisa untuk taro-taro kulkas dan juga lemari. Sekarang kita menuju ke arah kamar mandi. Kamar mandinya cukup besar, ukurannya kurang lebih 2,1 meter dikali 1,5 meter. Lengkap dengan wastafel, shower dan kloset duduk. Kebetulan ini kalau di Banara kamar mandinya tidak di bawah tangga. Jadi benar-benar besar banget untuk kamar mandinya. Jadi nggak turun untuk kamar mandinya. Sekarang kita menuju ke arah taman belakangnya. Jadi masih ada sisa taman belakang ini besar banget, selebar rumah 6 meter. Kurang lebih panjangnya itu 3 meter. Tapi nanti tergantung opsi mau pilih luas tanah yang seperti apa. Karena di sini rumah redi stok ada yang luas tanahnya lebih besar selain tipe luas tanah 72. Kurang lebih seperti ini untuk tampak belakangnya. Kebetulan ini yang di show unit luas tanahnya 80. Jadi 6 x 13 ada lebih 1 meter sedikit dia. Kalau 72 nggak sepanjang ini, kurang 1 meter aja. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Seperti apa di lantai 2? Di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur dan juga 1 sampai 2 kamar mandi. Kebetulan ini opsi 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Lantainya enak ini. Naiknya juga nggak curam. Jadi dinaikin enak banget. Nah ini kurang lebih area tangganya seperti ini. Ini area hall atau voidnya nih kalau di lantai 2 nggak terlalu sempit. Jadi enak untuk lalu-lalang orang. Nah ini jendelanya di area tangga yang menghadap ke arah luar atau tampak depan. Cantik ya itu untuk cermin-cerminnya di motif seperti itu. Sekarang kita menuju ke kamar tidur 1 di lantai 2. Atau juga ini bisa untuk kamar anak atau master bedroom juga. Kurang lebih ukurannya 3,875 dikali 2,65 meter. Nah ini untuk opsi yang 2 kamar mandi di lantai 2 itu yang biru-biru. Saya tandain jadi atapnya itu bisa untuk kamar mandi. Lengkap dengan lemari pakaian, meja, dan juga kasur. Kasur ukuran king size ini muat banget di sini. Karena cukup lebar untuk kamar tidurnya. Dan juga mendapat jendela menghadap ke arah taman belakang. Sekarang kita menuju ke arah kamar tidur kedua. Atau juga ini bisa jadi master bedroom atau kamar tidur anaknya. Nah ini keren banget nih. Kurang lebih ukurannya 2,875 dikali 3,65 meter. Konsepnya mezanin. Karena langit-langitnya itu tinggi. Kurang lebih seperti ini tinggi dia. Jadi bisa dibikin mezanin. Keren ya untuk konsepnya. Dan ini ada satu kamar mandi. Pintu sliding kurang lebih ukurannya 1 meter dikali 3 meter. Lengkap dengan shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Konsep kamarnya tadi mezanin. Keren banget ya. Nah ini kurang lebih lingkungan atau kondisi dari perumahan Banara Serpong. Ini gate security-nya. Jadi ada dua kluster di sini. Ini row jalannya besar-besar banget. Itu gate pintu utama. Ini main boulevardnya aja. Kurang lebih ukurannya 18 meter. Di sebelah itu kluster ambara. Jadi kluster pertama. Nah di sebelah kanan ini ada outdoor gym. Jadi anak-anak bisa main di sini. Aman banget nih. Betulan lagi banyak yang main di sebelah kanan. Nah sekarang masuk ke gerbang kluster dari kluster ambara. Jadi double gate security. Selain dari pintu gate pertama, ini secondary gate-nya khusus kluster. Nah kurang lebih seperti ini. Ini sebelah kanan kirinya tipe besar, lebar 7. Jadi ada dua tipe. Tipe lebar 6 atau tipe lebar 7. Lingkungannya benar-benar nyaman. Asri, row jalannya besar-besar banget. Jadi tinggal di sini aman dan nyaman banget deh. Jalannya nggak pelit karena gede-gede. Nah ini tipe masih di tipe ambara. Ini ada area children playground-nya di area kluster ambara. Jadi ini yang di dalam, tadi yang outdoor gym-nya di area luar. Nah ini untuk kluster lenggana. Jadi ada dua kluster aja di sini. Jadi cuma beda tampak depannya aja. Bisa dilihat kalau di lenggana ini tampak depannya modern, minimalis. Jadi sesuai selera nih mau tampak depan yang seperti apa. Nah ini Ruko, kalau realnya itu sudah ada Alphamidi-nya. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau beli sesuatu tinggal di Alphamidi atau Alphamart di Banara Serpong saja. Rumahnya sudah ready stock, tinggal dipilih aja yang mana yang cocok dengan hadapnya dan kondisi rumahnya. Tetap nanti developer, pasti sebelum serah terima, dibersihkan lagi dan dicet-cet ulang. Di sebelah kiri ini ada rencana akses jalan provinsi. Masih hijau banget di sini, lingkungannya benar-benar asri. Jadi enak banget nih udaranya di sini. Nah ini sebelah kanan ada area clubhouse-nya, jadi ada kolam renangnya juga nih. Di sini benar-benar nyaman banget tinggal di Banara Serpong. Silahkan survei, hubungin di nomor 0822-9936-3859 dengan riski, whatsapp, atau handphone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!